Halo, co-friend. Pada soal ini ada gaya sebesar F, yaitu sama dengan 60 Newton, bekerja tegak lurus pada sebuah bidang datar yang luasnya itu adalah A, yaitu sama dengan 2 cm persegi. Jadi A di sini adalah luas permukaannya, atau itu berarti A-nya di sini, ini adalah luas bidang tekannya, ya seperti itu. Dan kita akan mencari besarnya tekanan yang ditimbulkannya. Oke, di sini sebelumnya yang A-nya kan ini satunya cm persegi, kita ubah terlebih dahulu ke meter persegi. Dari cm persegi ke meter persegi, tinggal dikali 10 pangkat min 4. Kita akan mencari besarnya tekanan yang ditimbulkan. Kita namakan besarnya tekanan yang ditimbulkan, itu adalah P. Oke, di sini kita akan menggunakan konsep mengenai tekanan, jadi tekanan itu dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Kita masukkan F-nya, 60, dan A-nya 2 dikali 10 pangkat min 4. Setelah dihitung, hasilnya itu adalah 300 ribu Newton per meter persegi. Ini adalah P-nya, atau besar tekanan yang ditimbulkannya. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.